selamat menikmati saya berada di hotel ada di hotel di hotel Starland jadi kita baru ketiga ini ketiga ketiga jadi sahabat alhamdulillah ini saya sudah semalam disini jadi kemarin datang dan ada bro albar beliau yang bantu-bantu alhamdulillah beliau rela sekali bantu saya disini untuk PCR dan lain sebagainya dan saya akan informasikan ke sahabat-sahabat karena ini sudah lama sekali tidak naik pesawat ini sudah 10 bulan kemarin pulang dan Februari jadi ini sudah bulan Desember sudah 10 bulan insya Allah mudah-mudahan video ini bermanfaat ini ngomongnya masih belepotan karena sudah 10 bulan kita tidak nge-vlog oke yuk kita pamit kita langsung makan oke validasi dokumen informasi oke jadi sahabat kita sudah check-in ini dia boarding pass-nya SP819 di seat 30D oke paspor aman kemudian informasi tes covid oke tidak aman kemudian saya buka lagi ini peraturan-peraturannya ini permit saya tinggal ini gak wihah moklinin resident identifi kemudian surat izin pulang kemudian sertifikat vaksin dua kali kita lengkapin aja paspor kesehatan paspor kesehatan jadi kalau di tawak kalna atau kalau di kita itu dipeduli lindungi itu ada paspor kesehatannya nah ini di tawak kalna yang bagian untuk Saudi itu ada ini dia kemudian tasjil kudum arifal registrasi sudah ada Saudi karantin hotel untuk kita karantina ini dia your ticket ini ticket tadi sudah di semua data-datanya sudah lengkap disini kenapa seperti ini supaya tidak ribet nanti saat ditanya jadi kita buat dia ketika ditanya sesimpel mungkin ini oke itu tips perjalanan ke luar negeri untuk sahabat-sahabat dalam kondisi seperti ini biar gampang gak ribet dan mudah-mudahan Allah mudahkan setelah ini kita akan masuk ke imigrasi kita akan ke ruang tunggu langsung karena nanti jam 6 itu udah boarding oke yuk sahabat alhamdulillah kita udah di dalam sahabat dan disebelah ini kosong disebelah juga cuma saatnya duduk di bagian sebelahnya kosong di belakang kosong ini yang disebut dengan ekonomi rasa bisnis kita udah dikasih selimut tapi udah siap sejakkan jadi gak terlalu dingin karena perjalanan kita ini malam hari kita akan sampai jidah nanti jam 1 waktu jidah dan kalau waktu lomba itu jam 6 jam 5 waktu Indonesia Maret oke sahabat kita berangkat dulu mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan dan dimudahkan oleh Allah supaya matahari dalam segala hal oke silahra rohman sahabat alhamdulillah kita udah landing landing dengan selamat alhamdulillah kasih dengan rasa bisnis kelas tadi kita bisa tidurnya alhamdulillah insyaallah segera semua akan kembali aman sahabat segera insyaallah jam 1 10 menit ini bandaranya luas banget sahabat masyaallah jadi ini baru pertama kali lewat sini setelah 10 bulan Allah karim mudah-mudahan dunia ini kembali seperti sedia kalah sahabat amin amin ala kulihal ya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita lanjut ambil barang kemudian kita menuju ke lokasi karantina hotel karantina insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah kita udah imigrasi paspor juga udah di stempel insyaallah luas banget sahabat keren 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 jadi kita nunggu barang dulu setelah itu kita langsung menuju ke bis karantina eh bis naik langsung ke hotel karantina seperti itu sahabat jadi setelah kita keluar kita dikumpulin dulu semua yang akan di karantina kemudian kita ini menuju ke bis nanti kita akan langsung diantar ke hotel karantinanya udah rame banget di belakang ini di akuarium saya gak tahu saya belum pernah ke airport yang lain tapi ini salah satu akuarium terbesar mungkin yang ada di airport ini ikonnya airport jidah terbaru oke sudah sebenarnya ini biasa aja karena kalau jemput jam juga kita kesini tapi yaudah yuk kita barang barang kita enjoy kita nikmati setelah itu sahabat akan naik lift kemudian sahabat akan diminta keluar dari lift pertama keluar ke kiri kemudian ke shuttle bisnya ke kiri ini wazara vaksin center covid-19 ini dia masya Allah jadi tadi saya udah isi data disitu sahabat di depan dan semua yang Sinovac dua kali di Indonesia kita akan vaksin langsung sekarang sekali disini sebelum kita menuju ke hotel karantina jadi semua yang Sinovac dua kali itu di bawah sini yang sudah satu kali disini atau di Indonesia sekali itu gak vaksin lagi kesini nah ini dia oke jadi sahabat seperti yang saya informasikan di awal saat sahabat sampai disini yang dua kali Sinovac di Indonesia itu akan divaksin dulu disana ya vaksin satu kali Moderna setelah itu baru kita naik ke base untuk sahabat-sahabat yang vaksin satu kali disini satu kali di Indonesia akan langsung naik base nunggu kita kemudian yang vaksin dua kali disini itu tanpa karantina oke jadi itu informasi sekarang ini agak lumayan ini kalau kita menggunakan maskart jadi kita langsung menuju ke hotel karantina Alhamdulillah sahabat kita udah sampai dan ya Allah disini kita langsung bisa lihat kabah ini hotel karantina kita pertama ada ruang tamu kemudian kita masuk ada dapurnya toilet kemudian ini tempat tidurnya sebenarnya ini untuk tiga orang tapi kita sendirian disini oke jadi sahabat Alhamdulillah dari Lombok Jakarta sampai disini Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar intinya dari video ini adalah gak ada yang beda sahabat untuk sahabat-sahabat saya yang mungkin ingin balik kesini sama saja hanya bedanya kita karantina disini dulu 5 malam sampai tanggal 31 nanti kemudian yang beda juga saya tadi dipaksin langsung Alhamdulillah Moderna sebagai posternya satu kali setelah itu aman saya pamit mudah-mudahan video ini bermanfaat jadi untuk sahabat-sahabat yang mau kesini yang tadinya tinggal di Mekah di Madinah di Riyad dimanapun insyaallah semua aman tidak ada yang mengkhawatirkan untuk sahabat-sahabat yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh semoga Allah segerakan sahabat untuk datang ke kota Mekah saya juga belum ini sahabat insyaallah tanggal 31 kita akan sama-sama bertemu di depan Kambah insyaallah jangan lupa subscribe jangan lupa like dan komen pamit sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh